Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama Syahrini dengan Renu Barak dikabarkan telah memasuki usia 7 bulan. Syahrini pun tidak lupa menggelar acara 7 bulan dan kehamilannya. Aisyah Rani, adik dari Syahrini menjelaskan, pada acara 7 bulanan itu dekorasi lokasi acara dihiasi dengan bunga-bunga sesuai dengan konsep favorit Syahrini yang menyukai bunga. Di acara lamarannya beberapa tahun lalu pun dekorasinya dihiasi bunga-bunga. Sekalian juga hari ini tuh acaranya adalah reveal gender, dulu belum ada kayak gini-gini sekarang tuh lagi tren banget ya. Aisyah Rani mengungkapkan acara 7 bulanan ini diselenggarakan untuk mendoakan kelancaran kehamilan Syahrini hingga melahirkan serta menciptakan momen bahagia untuk Syahrini. Namun Ibu Ndareno Barak yang juga Ibu Mertua Syahrini tampak tidak hadir dalam acara tersebut. Terkait hal itu Syahrini mengungkap alasan Ibu Ndareno Barak tidak hadir dalam acara 7 bulanan kehamilannya. Seperti diketahui Syahrini baru saja menggelar acara Tashakuran 7 bulan kehamilan anak pertamanya bersama Renu Barak di Singapura. Acara tersebut diketahui dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat dari Syahrini dan Renu Barak. Terlihat juga Ibu Ndareno Syahrini, Wati Nur Hayati dan adik sang penyanyi Aisyah Rani hadir dalam momen bahagia pelantun tembang sesuatu tersebut. Kena tidak demikian Syahrini mengaku kebahagiaannya kala itu belum terasa sempurna. Hal itu disebabkan Ibu Mertuanya saat itu berhalangan untuk hadir. Ibu Ndareno Barak sendiri diketahui tengah berada di Jepang. Ia berhalangan hadir dalam acara 7 bulanan Syahrini dan Renu Barak lantaran sedang berduka cita. Aisyah Rani menyebut Syahrini melewati perjuangan yang tidak mudah untuk bisa hamil. Adik Syahrini pun memuji sang kakak sebagai sosok yang kuat dan menginspirasi. Karenanya Aisyah Rani menyebut istri Renu Barak itu layak mendapat banyak rezeki dari Allah. Ia kemudian mendoakan kehamilan sang kakak agar diberi kesehatan dan dilancarkan sampai melahirkan. Ibu Ndareno Barak lantaran sedang berduka cita. Ibu Ndareno Barak lantaran sedang berduka cita.